Akhirnya setelah aku mencoba berkali-kali aku akhirnya berhasil guys ini dia end dari parkur gunung esbim yang aku dari tadi muter-muter sampai sini berhasil dan ini dia desa skyfield yuk mari kita masuk Hai guys balik lagi bersama aku di channel azar gaming dan di video kali ini aku akan bermain game unik kita kembali lagi di episode mereview map subscriber teman-teman yaitu aku akan mereview mapnya yang namanya adalah Udin Dunia selamat kepada Udin Dunia ya Oke jadi disini ada parkur story update 1.5 terus ada kota bahagia update 1.4 dan tes IQ update 1.0 Oke kita review salah satu aja yaitu parkur story update Oke Mari kita coba guys Oke guys jadi kalau kalian misalnya ada yang pengen request yang namanya map parkur silahkan komen dibawah selanjutnya aku ada satu orang lagi yang bernama siapa ya aku lupa dan itu aku udah catat id-nya itu akan menjadi episode di tanggal berapa ya sekarang itu kan tanggal 20 berapa ya 24 25 sekitar tahun 20 berapa gitu ya dan selamat datang teman-temanku sekalian di game unit dan disini kok tiba-tiba udah jadi panda ya sejak kapan aku jadi panda guys aduh ya udahlah temaka kita kali ini adalah memakai kacamata ya jangan kacamata ini kita pakai kacamata ini atau kita set jadi zombie aja guys gimana jadi zombie dong zombie gini ini burger ini ayam mana ya zombie by the way ya san kepala nah ini dia zombie guys waduh kenapa panda lagi tolong tubuhnya zombie mana oh ini dia tubuhnya zombie Oke sudah jadi seperti ini ya ada tulisan event area banyak buat tulisannya temen-temen Oke dibuat oleh Udin Dunia create by Udin Dunia mulai lewat sini Oke mulai lewat sini ya dan ini adalah pemain baru maupun yang lama disini kalian akan bermain game parkur yang seru dan menantang Oke if update 1.5 sama dengan cek 1 checkpoint menghilang 2 port sudah terisi 3 ada tempat santai Oke event area apa nih event area ada tulisannya lagi guys kebalik-balik-balik Oke saya sebagai pembuat map ini mengucapkan Mina izin mohon maaf layer dan batin saya meminta maaf jika ada kata yang menyinggung kalian ada tulisan yang kasar atau tulisannya salah ada update yang tidak sesuai ada bug ada hitbox yang tidak sesuai sekali lagi saya meminta maaf sebesar-sebesar sebesar-besarnya Oke guys aku juga minta maaf ya guys kalau aku misalnya ada salah kata atau apa ya guys sebenarnya udah lewat sih guys Oke kita lanjut lagi maaf ya kalau masakan saya enggak enak apa ini Oke tidak apa-apa chef maaf ya semuanya kalau saya ada salah Oke selamat dari Idul Fitri minal izin walfa izin maaf layan yang matiin Oke jauh ketepat jual kue ini apa nih jual sarung wadimor wede maaf ya kalau saya sering oke oke seperti ini ya ini sudah lewat kalau lebaran ya Oke ini ada apa ini cara supaya kalian masuk board ini ada beberapa beberapa syarat satu harus add friend aku dua harus upload video speedrun atau main terlama di YouTube udah cuma gitu doang belum ada belum ada Rekor speedrun Rekor Rekor lama bermain spesial board ini banyak buat tulisannya guys Oke leaderboard temanku orangnya sudah mau main bersama orang yang komennya bagus Oke siap ada komputer guys ini bukannya warnet live ya guys tuh kalian lihat enggak tuh kalian lihat enggak warnet live enggak sih mirip warnet live enggak sih Oke ini latihan training Oke kita coba kesini pencapaian game ini thanks for 1k total playing thank you for 40 komen wedeh 3 Mei 2022 3 Maret 2020 4 Mei 2022 4 Maret 2022 nih yang terakhir 4 Mei 2022 4 Maret 2022 wedeh Oke siap Oh tuh Oke guys langsung saja kita mulai parkurnya ini dia ataukah aku cupu atau tidak guys seperti di episode sebelumnya dua hari yang lalu yang aku bermain parkur Sorry banget ya kalau misalnya aku cukup banget ya Oke gimana gampang tidak seru tidak tenang ada belum mission satu tapi masih tutorial ya objektif ke gunung SP mission satu Oke siap mana nih objektifnya kesini kah Oke kesini yuk apa nih siapa pembuat map ini sangat ini sangat gampang udah di Indonesia dong Oke 50 kali 45 ribu nih berapa guys Astaga hitung-hitungan dong matematik yang ini Oke betul Astaga ngasal aku ngeliatnya tuh yang ada yang ada angka-angkanya ya misalnya kalau nih kan ada belakang-belakangnya nggak ada kayak 2525 gitu ya ini kan 50 kali 45 kan kayak belakangnya 0000 semua berarti menurutku 0 semua gitu terus aku langsung ke situ dan tiba-tiba aku bener dong padahal aku ngasal guys pilih salah satu ke squid game atau lihat aja sendiri kita coba kesini sini oh kedepannya 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 kita harus pilih kedepannya guys ya jatuh nggak kayak tadi guys eh salah Kemalaudin harusnya kiri-kiri kanan kiri-kanan nah kiri-kanan terus ya elah sampai ngebak ke dalam batu Astaga sudah mulai nih guys mulai tidak fokus guys sudah mulai tidak fokus sampai harusnya lompatnya sampai nya jangan di situ ya Oh ya juga ya Nah jangan sampai selesai kayak tadi asal gaming Oke oke siap-siap-siap itu kenapa jatuh mulai gregat guys harus santui harus santui bermain parkour harus santui jangan ke Odin world ke Odin dunia kesini terus Astaga aku padahal tadi nggak nyentuh apa-apa loh mungkin agak kena kali ya nah nah kesini aja banyak terus kesini kesini kiri nah jadi kalian itu pertamanya kanan-kanan kiri gitu guys Oke selamat datang di desa SP Leho kamu ingin ke gunung Esbim gunung Esbim ada ada tidak jauh dari kita berdua oke bertiga kali dua dahulu kalah ada sebuah gunung biasa yang tidak ada penghuninya akhirnya ada empat orang tak dikenal ke gunung itu dan mereka pun bersambung Oke jangan menyerah hidup itu pasti ada masalah mengulang itu hanyalah halangan Oke siap Oke kita lanjut lagi guys apa ini kita coba ke atas jangan-jangan jangan-jangan kita fokus kalau next tangga ya Amogus nih ada dokter Halo apa ini Yahya ya catoh ya catoh tadi aku mau ngeliat tulisannya lho Astaga nah untung ada save-save disitu guys pesannya apa itu nggak kebaca ada guys yang kuning apa yang saya bisa bantu Allah Oke ini ada apa nih ntar dulu tulisannya terlalu kecil kamu sedang menanyakan apa lanjutan dari sopekan kertas di papan desa eswil aku kebetulan menemukan lanjutan sopekan kertas tersebut dituliskan bahwa empat orang tersebut membangun apa ini nggak kelihatan di gunung mana sih Nah disini ya menemukan lanjutan dari sopekan kertas tersebut dituliskan bahwa empat orang tersebut membangun platform dan rumah kayu di gunung itu tapi karena di gunung ini 60% es 30% batu 10% salju maka gunung ini longsor Oh seperti itu oke sini lanjutinnya kemana guys ini aku udah ngebak seperti ini tar dulu ntar dulu nih apa harus muter ya kayaknya Oh lewat sini lewat sini guys nah lewat sini ya Nah dulu kalau nggak salah parkournya lewat sini ya Oke siap-siap lewat sini ya nih semoga aja ya ampun nih kok agak gimana gitu ya nih masih sama aja sih guys yang pasti di dunia itu guys yuk nah jalannya harus pelan-pelan guys intinya harus pelan-pelan pasti kalau misalnya kalian main disini nah ya lanjut lagi kalian jangan ketengah-tengah sini pasti akan jatuh ya jatuh ya disini ket kalian lewat kanan atau kiri ya seterah nah kalau udah deket lewat kiri dan kesini ada orang Oke ada lagi guys gunung espim aku adalah salah satu dari empat orang tersebut jadi gini setelah beberapa tanah langsung ada satu orang menyelamatkan gunung espim dia menaruh satu teknologi yang seperti solar tapi itu bisa membuat benda sejauh 100 meter bisa menjadi kuat seperti baja uh seperti itu oke kayak ini kita harus ke sini helikopter ya 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 ampun greget banget guys nggak nyampe dong itu harus gimana tuh tar tar sabar 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 santai gimana sih gitu dah nggak bisa nah cepet-cepet aja juga bisa loh guys itu mudah banget kayak gitu kok malah pelan-pelan ya tadi ah ya soalnya gini aku belum tahu triknya jadi aku itu pelan-pelan guys daripada mati ya kan siapa tahu kan pelan-pelan dulu gitu kan nah nih ke pojok nah terus kalian kesini terus kalian ke sini nah kalian ke namanya ini Zeppelin ya Zeppelin terus kalian kayak UFO terus kalian ke atas itu ya sini ya oke kesini ya ampun nembus nembus guys nembus aku enggak tahu guys kalau itu nembus guys ternyata jangan kesitu ketengah-tengahnya lah kirain yang muter-muter itu enggak nembus aduh nembus ternyata sorry 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 bikin durasi lama ya kalian bisa skip aja kalau misalnya bikin lama guys nah kebaling-baling kembali ke Zeppelin let's go jangan jatoh ya bisa jangan ke banget bonder-bonder itu kalian harus ketengah langsung ketengah streaming tetengah satu dua tiga Mutabut setengah-tengah-tengah ketengah-tengah oke kita sampai di sini dan kita Let's get let's go let's go Oke kita sampe di gigi 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 NESA Spanish aku pangg upani guys Panik aku langsung aja gespanik untungnya berhasil Oke selamat datang di desa bauville kamu ingin ke danau bau danau bau tidak jauh dari belakangmu Oke mainnya tulisannya danau ini dulu sangat kering di sini dulu hanya ada lumpur dan dulunya tempat ini dijadikan tempat untuk bermain seluncuran basket dan bola kaki seiring waktu ada air hujan lebat seperti satu minggu dalam satu hari kolam ini naik 2 meter dalam satu minggu naik 14 meter dari 15 meter uh akhirnya danau itu dijadikan tempat permainan Oh bersambung jangan menyerah Oke oke let's go Widi ada apa ini guys padahal gunung Esbim sudah wujh sakit tiba-tiba sampai disitu padahal gunung Esbim sudah beda daerah dan sudah jauh 100 meter dari sini tetapi sudahlah keren aku baik aku ceritakan aja ya jadi orang tersebut menaruh solar yang bernama Bim Oh dan karena tempatnya di es akhirnya terciptalah Esbim kisah ini memang sangat menarik wala jadi seperti itu jadi solarnya namanya Bim jadi kalau gunungnya terbuat dari es makannya dinamain Esbim wala nice 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 Udin teruslah berkarya ya untuk anak bangsa Indonesia Oh itu guys ada danau guys pelan-pelan tetap santui let's go let's go Yolo untungnya nyampe ya Oh itu ada danau ada danau ada danau ada orang-orang nih Halo Bang Halo Kak ih takut Oke ini ada orang guys toko benang Oh toko benang di tengah-tengah sini dong Oke ada pada tulisan lagi ya Halo cucuku kamu sudah apa nih kamu sudah lama tidak kesini kakek ingat dulu kamu waktu ketik masih kecil masih kecil harusnya waktu masih di sini masih di sini ya waktu masih di sini waktu danau ini masih jadi tempat pemandian coba eh pemandian coba kakek ceritakan tapi tapi setelah beberapa minggu tempat pemandian danau ini diganti dengan tempat tinggal secara tiba-tiba ada gempa yang merubuhkan banyak rumah bersama Oke oke siap kek yuk lanjut lagi ke mana nih Oh objektif Oh objektif tiga berarti ini oke luar angkasa mission 3 Wow oke let's go kita kembang kita langsung aja let's go tanpa lama ya guys ini zombie pun mau keliling-keliling dunia oke ya jatuh dong ternyata disitu guys save-save-an ya oke jadi kalian jangan lompatnya jangan lompatnya jangan disitu harus sampai ujung dan lompat Oke seperti itu nggak kelihatan gitu ya Nah jadi seperti itu guys cerita tentang guna Sbim Oke lumayan menarik dan updateannya ini sudah menjadi gampang oke nice yang mana jalan yang benar yang mana saya tahu yang ini kanan guys Astaga Oh ala guys ya 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 berarti itu sama kayak parkour yang udah aku tamatin ya Oke siap udin siap gara-gara ngeliat aku tamat parkour yang itu ya yang di episode berapa itu yang di episode episode yang pas setelah aku pengen menamatin itu ya Udin jadi tahu gitu ya harus dikasih jebakan gitu kan pintar sekali oke mantap teruslah berkarya ya Udin jangan menyerah Oh ya Oh ya aku lupa terus jadi jadi cricket selama diri sendiri gitu ya Aduh Oke ini biar gak kelamaan aku skip aja guys Oke guys jangan lupa yang balok yang eh meja yang ketiga tuh kalian jangan lompat ke situ pasti nanti saya akan akan ada jebakan nah karena langsung kesini makannya kok terlalu gampang gitu kan Oh my god terlalu tinggi dan saya banyak dan saya hampir nyangkut Oke nice untungnya bisa ya yuk kita lewatin lagi kembalian nama yuk 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 oke ada cerita lagi Huh cerita tentang Danau Bau Jadi aku ceritakan ya setelah rumah disitu hancur ada satu rumah yang tak rubuh terus rumah itu sering dikunjungi sama anak-anak turis dan lain-lain dan yang ditinggal di rumah tersebut adalah seorang kakek-kakek semenjak gempa sangat sepi orang ke sana karena semuanya takut bersambung Oke mantap cerita ya cerita dan nobaw jadi seperti ini guys nih aku mau coba lihatin kalian ke-ke-ke nah nih ya aku mending karakterku ganti deh jangan zombie guys enggak bagus guys karakternya ganti pakai baju yang cowok-cowok gimana gitu ya ini celana pendek guys Nah ini rok masa pakai rok guys Oh ini ya celana panjangnya mana guys ini agak ngebag gitu ya pakai ini pakai ini aja nih nah pakai pakai ini terus pakai sepatu yang ini tuh tiba-tiba berubah celananya Astaga Astaga naga jadi bercalanannya berubah ya kan rambutnya warna apa nih biru keren ya biru keren ya guys Oke kita pakai kacamata warna biru kacamata ini kita pakai kacamata lope-lope ya guys lope-lope dan rambutnya kurang cocok ya kita ganti rambut apa ya rambut apa ya atau yang ini rambut kayak silver-silver gitu ya oke kita pakai rambutnya silver-silver aja terus ketelan tidak dan yang namanya wajah wajah mana wajah nah ini dia wajah wajahnya kita pakai yang yang pakai apa ya pakai yang senang guys ini marah nah ini marah belum ganti guys ngebak ngebak wah ntar dulu nih terlalu lebar senyumnya nada pakai ini nah jadi seperti itu guys ceritanya nih kalau aku ke kesini jatuh enggak nih Nah kan jatuh kan jatuh kan jatuh jadi beginilah cerita guys cerita dari danau dari danau lagi dari gunung es bim ya guys tuh kalian bisa lihat ya nih aku liatin sekalian batamnya jadi seperti ini nah seperti ini guys jadi cerita danau es bim seperti itu Oke kita lanjutin lanjut kembali ya ya let's go yolo lo 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 tiba-tiba kayak gitu yuk lanjut di balon lagi balon 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 sering bikin aku kalah dan kita lewatin pelangi kita lewatin balok-balok kecil dan kita lewat satelit hampir kenapa jatuh yah ngulang lagi guys eh Udin Udin aku pengen request deh itu mendingan kalau ya sampai cerita-cerita kayak gitu tuh dikasih save-save gitu biar enggak jauh banget gitu ngulangnya ya udah guys aku skip aja sampai tadi ya guys lumayan seru lumayan seru sih guys ini ceritanya Oke let's go oke guys kita aku sedang lewatin ya soalnya tadi kalau aku disana berhentinya itu akan jatuh lagi gitu ya dan aku sampai di balon udara guys ya apakah kita langsung bisa kesana Wah bisa-bisa selamat datang di desa Skyfield WD desa baru lagi nih guys si kapten nih guys aku bilangnya dia kapten karena ada tenda Oke ini ada apa ini ada tenda ya dan kita ke atas apakah ini akhir dari parkur Udin dunia Udin dunia apa Udin World ya lupa guys mohon maaf ya udah udah agak tua nih enggak sih masih muda masih muda saya 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 ini harus benar-benar fokus guys untuk sana let's go ya iiii gerget ngulang lagi let's go aku punya trik biar lebih cepet aduh nih videonya 20 menit ya biar jadi setengah jam nih ya jadi setengah jam ya nih aku tunjukin ya caranya biar lebih cepet kalian jalan aja guys nih kayak aku jalan aja kayak gini nih udah nih kalian kalau kayak gini udah pilih kanan aja udah pilih kanan ini kan yang ini kesini 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 nah ini agak tricky jadi kalian harus sabar 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 udah aku bilang sabar nah tiba-tiba ada di atas kan nah terus kalian kesini sabar nah kesini sabar 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 emang kadang-kadang tuh kayak gitu guys kayak ke atas bawah ke atas bawah gitu kan kalian lihat nggak pasti UFO tadi tapi aku sering sih pasti parkur itu di UFO gitu pesawat alien biar cepet lewat sini aja guys saat pesawat alien itu nah itu kayak atas bawah atas bawah gitu ya jadi biar nggak jadi setengah jam kasihan kalian aku akan skip aja sampai tadi sampai trampolin-trampolin tadi ya Oke let's go sampai berjumpa lagi di trampolin tadi Oke guys akhirnya setelah aku mencoba berkali-kali aku akhirnya berhasil guys ini dia N dari parkur Gunung Sbim yang aku dari tadi muter-muter sampai sini berhasil dan ini dia desa desa Skyville yuk Mari kita masuk kita foto dulu dong Yah 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 mau foto jatuh tidak sekalian aku tunjukin ya ya let's go doing nah seperti itu aja omar dibikin susah ya ya juga ya kita foto guys nah seperti ini ya sekalian buat thumbnail juga nih guys jadi akhir dari Gunung Sbim seperti ini guys rumah Gunung Sbim Oke nah yuk kita masuk guys langsung aja kita masuk let's go week with the sudah eh oke Nore ini isinya kosong tidak ada apa-apanya cuma ada apa ini namanya namanya ntar aku cari dulu justin senior jadi kita ketemu insinyur Oke coba aku lihat-lihat lagi Apakah ada kita coba kesini Oke sudah tidak ada lagi baiklah teman-temanku sekalian untuk episode game Uni sampai disini saja terlebih di daulah ya dan dimana akhirnya aku setelah mereview map subscriber dari yang lain ini pertama kali aku n ya Jadi kalau misalnya ini rekornya aku agak lama karena aku membaca cerita-cerita tadi ya jadi ini ceritanya solarnya itu bernama bim jadi gunungnya terbuat dari es jadi namanya Sbim Oke jadi aku memasakkan misteri dari Gunung Sbim Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini dan kita akan berjumpa lagi di next video dadah teman-teman sub indo by broth3rmax